Bagi penggemar tiram, salah satu jenis tiram yang paling dicari adalah tiram samudera pasifik jenis Blue Point, yang diberi nama mengikuti sebuah kota di kawasan Long Island, New York. Kawasan Long Island pula yang ikut dihantam Badai Sandy akhir 2012, sehingga memusnahkan populasi tiram setempat. Untuk memulihkan industri tiram Blue Point, pemerintah kota memberi kesempatan nelayan setempat mengelola 1.200an hektare area penangkaran tiram. Sebelum Badai Sandy melanda pantai timur Amerika pun, sebenarnya jenis tiram ini sudah mulai langka, antara lain karena polusi dan juga penangkapan berlebihan. Karena itu inisiatif baru ini diharapkan bisa membuat populasi tiram kembali sehat, sehingga bisa menjadi sumber penghidupan bagi nelayan setempat. Bibit tiram ini dikembangkan oleh fasilitas milik Great Atlantic Shellfish Farms. Setelah diberi makan mikro alga laut selama 2,5 minggu, bibit tiram mulai bisa terlihat dengan mata telanjang. Setelah 6 minggu, jutaan tiram-tiram kecil dibawa ke laut untuk disebarkan di kandang-kandang khusus. Baru setelah 18 bulan, tiram tersebut siap dipasarkan. Akwakultur termasuk sektor yang sedikit terabaikan di Amerika. Di luar santapan laut khas seperti tiram pasifik dan lobster di kawasan New England, Amerika lebih banyak mengimpor seafood dari Asia, termasuk Indonesia. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.